N. Zona Spasial Terbatas Aku tidak menyangka akan ada zona spasial terbatas yang tersembunyi di luar kota Suci Danau Naga. Melihat Yue Zhongtian dan dua lainnya menghilang secara misterius, persepsi Jiwaye Chen Feng yang kuat merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengembangkan minat yang kuat di kota Suci Danau Naga yang aneh ini. Pada saat ini, para murid jenius dari berbagai faksi utama yang diakui oleh kota Suci Danau Naga semuanya terbang ke udara dan berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang batasan layar cahaya yang tersembunyi di kehampaan. Mereka akan berjuang habis-habisan untuk memperebutkan 20 tempat teratas. Di antara mereka, ada seorang pria yang mengenakan kulit macan tutul. Rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Tubuhnya sangat kuat, dan dia mengeluarkan perasaan sulit diatur. Dia menarik perhatian Ye Chen Feng. Dia meninju tanpa gerakan mewah. Tinju yang menakutkan langsung memecahkan lubang di batasan spasial dan memasuki zona spasial terbatas dengan tenang. Kekuatan yang luar biasa. Ukulan orang ini sebelumnya mengandung setidaknya 2,5 juta jin kekuatan. Persepsi jiwa Ye Chen Feng yang tajam menangkap kekuatan mengerikan dari kepalan tangan pria kulit macan tutul itu. Dia sedikit tergerak saat dia berbicara. Kakak Su, ayo pergi bersama. Pada saat ini, Hong Lin yang mempesona mengambil inisiatif untuk berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Dia mengungkapkan senyum menawan dan berkata. Ayo pergi. Ye Chen Feng menganggup dan terbang ke udara bersama Hong Lin. Bersama dengan kerumunan yang padat, mereka mendekati batasan spasial yang luar biasa kuat. Segel Kaisar Tiran Diblokir oleh pembatasan spasial, tangan Hong Lin dengan cepat membentuk segel. Sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak ke tangannya dan memadat menjadi segel tangan emas tirani. Dia kemudian membantingnya pada batasan spasial. Kaca Di bawah serangan segel Kaisar Tiran, pembatasan spasial yang sangat keras itu dihancurkan dengan paksa, mengungkapkan celah spasial yang tingginya setengah orang. Setelah menggunakan Tyrant Emperor Cell untuk menghancurkan batasan spasial, Hong Lin mengambil nafas dalam-dalam dan bergegas ke celah spasial sebelum ditutup. Dia kemudian menghilang di udara. Saat Hong Lin bergegas ke batasan spasial, Ye Chen Feng juga bergerak. Ye Chen Feng mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggambar di kekosongan. Lebih dari 1,5 juta jin kekuatan meledak dan terkondensasi menjadi cahaya jari yang tajam. Itu langsung merobek batasan spasial dan memasuki batasan spasial. Apa gelombang kelelawar hitam itu? Saat dia memasuki ruang terbatas, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak sekali bayangan hitam di depannya. Mereka seperti badai dahsyat, terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Bayangan hitam yang menutupi langit dan menutup ruang itu dibentuk oleh ribuan kelelawar hitam. Ya, Rune. Kelelawar hitam ini dibentuk oleh Rune. Ketika kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh otak pemakan dewa bersentuhan dengan gelombang kelelawar hitam, ia menemukan bahwa kelelawar ini tidak nyata. Sebaliknya, itu adalah ilusi yang terbentuk dari sejumlah besar pola susunan yang berlipat ganda. Saat ini, sudah banyak orang yang menyerbu gelombang kelelawar hitam dan bertarung sengit dengan kelelawar yang terbentuk dari pola formasi tersebut. Mereka bertarung dengan sengit, menggunakan semua kekuatan mereka untuk keluar. Setelah jeda sebentar, titik akupuntur Yongkuan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan. Kakinya dengan keras menginjak dinding spasial yang keras. Dengan kekuatan fisik yang mencengangkan, dia menyerbu langsung ke gelombang kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang dibentuk oleh pola formasi tidak takut mati. Mereka hanya tahu cara membunuh. Kekuatan ofensif mereka telah mencapai tingkat artefak bumi tingkat tertinggi. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan artefak surga tingkat tinggi. Menghadapi serangan kelelawar hitam, dia tidak takut sama sekali. Dia membiarkan mereka menyerang tubuhnya saat dia bergegas menuju ujung gelombang kelelawar hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng seperti pedang tajam, memotong langit dan menghancurkan segalanya. Serangannya yang menakutkan terus-menerus merobek kelelawar yang mendekatinya. Segera, dia mencapai ujung gelombang kelelawar hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Ye Chen Feng merobek gelombang kelelawar hitam seperti pisau panas menembus mentega, serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Melalui bayang-bayang kelelawar yang lebat, Ye Chen Feng sekali lagi melihat pria itu dengan kulit binatang bermotif macan tutul. Ia terlahir dengan kekuatan fisik yang hebat dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pada saat ini, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia bermandikan cahaya kuning tanah. Lengannya yang setebal ember air terus menyembur dengan kekuatan yang mencengangkan, menghancurkan petak-petak besar kelelawar hitam. Peringkat 5 Raja Binatang Penentang Tidak hanya orang ini lahir dengan kekuatan fisik yang hebat, wilayah kultifasinya juga sangat tinggi. Benua barat benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Ada terlalu banyak wilayah spiritual utara yang kuat. Ye Chen Feng melirik pria bercorak macan tutul yang tampaknya menikmati pembantaiannya yang sembrono. Dia tidak bisa tidak berseru ketika dia merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Selain pria bermotif macan tutul, ada banyak orang lain yang menarik perhatian Ye Chen Feng. Terutama seorang wanita misterius yang mengenakan setelan seni bela diri hitam ketat dan topeng perak. Kekuatannya telah mencapai level Rang 5 Devian Bisking. Ye Chen Feng meliriknya lagi. Melihat dari jauh, dua puncak di depan dada wanita bertopeng perak dan pinggang ramping itu terlihat dari setelan ketat seni bela diri. Itu mempesona dan panas. Dia mengenakan sepasang celana kulit hitam, yang membuat kakinya semakin ramping dan memikat. Bokongnya gagah, dan mudah bagi orang untuk memikirkan beberapa gambar yang terangsang. Kekuatan serangannya membuat Ye Chen Feng berseru kaget. Dia seperti celah spasial yang merobek gelombang kelelawar hitam. Dia melewati gelombang kelelawar dengan sangat mudah, menerobos ujung ruang, dan menghilang ke ruang terlarang. Sepertinya pertemuan bela diri kota suci dan au naga ini tidak akan mudah. Karena keberadaan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng tidak berani terlalu mengekspos kekuatan dan kartu trufnya. Untungnya, dia telah memahami pola dao ilusi ke alam surga keempat dan memahami keterampilan dao kelas menengah, dao ekstrim dunia bawah yang mendalam. Ini memberinya kemampuan untuk melawan banyak keajaiban di benua barat. Merusak. Setelah berhenti sejenak, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatannya lagi dan mengikuti di belakang pria berpola macan tutul itu. Mereka menerobos dinding spasial dan muncul di luar. Dia melihat tembok kota hitam panjang seperti naga. Saat Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan ingin memanjat tembok kota-kota suci dan au naga sekaligus, sebuah tangan tak terlihat muncul di langit dan menamparnya seperti gunung tai. Tiga juta kilogram kekuatan, hancurkan. Tiba-tiba diserang oleh tangan tak terlihat, Ye Chen Feng tidak panik. Kekuatan mutiara roh di Senmen Acupoinnya meledak dan berubah menjadi cahaya tinju raksasa. Itu melesat di udara dan meledak. Kekuatan kepalan besar langsung menghancurkan tangan tak terlihat. Setelah menghancurkan tangan tak terlihat, Ye Chen Feng seperti angsa saat dia memanjat tembok kota hitam yang tingginya beberapa ratus meter. Dia berhasil memasuki kota suci dan au naga yang dipenuhi dengan aura naga yang kuat. Ada begitu banyak bangunan kuno. Siapa sebenarnya yang membangun kota suci dan au naga ini? Melihat sekeliling, Ye Chen Feng melihat bahwa kota suci dan au naga dipenuhi dengan bangunan kuno dan tinggi. Menurut bentuk bangunan tersebut, bangunan kuno tersebut telah ada selama lebih dari seratus ribu tahun. Di antara bangunan kuno tersebut, ada satu yang menempati area seluas puluhan mil. Itu memancarkan aura keras dan menempati inti dari kota suci dan au naga. Itu yang paling menarik perhatian. Dia berhasil, Ming Wei telah memasuki kota suci dan au naga. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng memanjat tembok kota dan memasuki kota suci dan au naga, Sui Yuruo dan Sui Honghen mengungkapkan senyuman. Mereka terus mencari anggota lain dari sekte dunia bawah mistik, berharap mereka juga bisa memasuki kota suci dan au naga. Tempat ke-23 Karena Ye Chen Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan dengan sengaja mengamati kekuatan murid lainnya, dia membuang banyak waktu. Akibatnya, dia tidak masuk ke dalam 20 besar. Dia hanya mendapat tempat ke-23 dan kehilangan kualifikasi untuk memasuki semifinal. Bukan hanya dia. Tria berkulit macan tutul yang lahir dengan kekuatan ilahi dan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai juga tidak masuk dalam 20 besar. Namun, melihat ekspresinya yang bersemangat, dia tidak peduli dengan peringkat ini. Mata dalam Ye Chen Feng menyapu dua jenius dari keluarga Yue. Dia menemukan tempat kosong dan duduk bersila di tanah, menyesuaikan nafas dan menunggu. Waktu berlalu menit dan detik. Segera, dua jam telah berlalu. Karena kekuatan keseluruhan kompetisi seni bela diri kota Suci Danau Naga jauh melebihi yang sebelumnya, ada banyak orang yang lulus ujian kota Suci Danau Naga. Pada akhirnya, 186 orang lulus ujian dan berhasil memasuki kota Suci Danau Naga. Dengan begitu banyak orang yang lulus ujian awal, itu membuat rekor baru untuk kompetisi seni bela diri kota Suci Danau Naga. Di seluruh sekte dunia bawah mistik, kecuali Jing Ziki, semua orang melintasi tembok kota dan berhasil memasuki kota Suci Danau Naga. Mereka lulus ujian. Ujian kota Suci Longyuan telah berakhir, dan gerbang kota Suci yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dipimpin oleh Mo Feng Yun dan dua tetua dari klan Yue, berbagai leluhur dan tetua memasuki kota Suci Longyuan kuno. Mengikuti jalan kuno yang telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, kerumunan memasuki kota Suci Longyuan kuno. Mereka memasuki arena kuno yang dipenuhi jejak perubahan kehidupan. 542 Ming Wei, Mo Sang, Cao Yun, Hong Lin, kalian berempat melakukannya dengan baik. Kamu tidak mempermalukan sekte Suan Ming kami. Sui Yu Ruo, yang memiliki sosok menggerahkan seperti buah persik, menggoda orang lain untuk menggigitnya, berjalan ke kelompok empat orang Ye Chen Feng dan menunjukkan senyum yang memesona. Master Sekte, apakah Anda tahu apa tes selanjutnya? Hong Lin, yang telah menembus rintangan dengan bantuan Segel Kaisar Tyron, bertanya. Menurut latihan biasa, akan ada babak eliminasi yang kejam. Pada akhirnya, akan ada 64 semifinalis. Namun, kekuatan keseluruhan kompetisi seni bela diri dan onaga tahun ini terlalu kuat. Sebanyak 186 orang lulus tes. Oleh karena itu, saya tidak tahu aturan seperti apa yang akan digunakan oleh Master Sekte Iblis untuk menentukan 64 semifinalis terakhir. Sui Yuruo menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa, kamu ingin masuk semifinal hanya dengan kalian berempat? Saat mereka berbicara, suara sumbang terdengar. Si Luomo, yang memiliki konflik dengan Sui Yuruo di luar kota Suci dan onaga, memandang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan jijik dan mengejek mereka. Meskipun tiga mayat Sekte Anda kuat, Anda masih belum menguasai daratan barat. Anda tidak perlu khawatir tentang apakah murid Sekte Suan Ming saya dapat memasuki semifinal. Mata Sui Yuruo berkilat keras saat dia berkata tanpa mundur. Kamu mencari kematian, Si Luomo mencibir dan berkata, Sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di semifinal. Kalau tidak, aku akan memelintir lehernya dan memberikan darahnya ke Sky Korsku. Setelah mengatakan itu, Si Luomo tertawa dengan arogan dan pergi dengan angkuh di bawah tatapan marah Sui Yuruo dan yang lainnya. Sialan, orang ini terlalu hina. Hong Lin gemetar karena marah saat mendengar kata-kata arogan Si Luomo. Wajahnya merah dan dia berharap dia bisa membunuhnya dengan pedangnya. Meskipun Si Luomo arogan dan lalim, dia memang memiliki hak untuk menjadi sombong. Mengesampingkan kekuatannya sebagai reverse bisking kelas 5, peringkatnya di tempat kelima di tembok kota dan Aonaga sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jika kamu bertemu dengannya di semifinal, ingatlah untuk tidak keras kepala dan langsung mengaku kalah. Jika tidak, dia mungkin akan benar-benar membunuhmu, kata Sui Yuruo dengan ekspresi jelek. Mendengar peringatan Sui Yuruo, kecuali Ye Chen Feng, Sui Mo Sang dan yang lainnya mengangguk tak berdaya. Setelah melihat begitu banyak jenius tak tertandingi di benua barat, Sui Mo Sang dan yang lainnya sangat terpengaruh. Kesombongan di hati mereka sudah lama hilang. Ayo pergi ke arena. Setelah mengatakan itu, Sui Yuruo memimpin Sui Mo Sang dan yang lainnya yang berada di bawah tekanan besar dan mengikuti kerumunan yang ramai ke arena yang dipenuhi darah dan tulang. Mereka datang ke sudut tribun penonton milik Black Abyss County dan duduk bersama dengan para ahli dari Illusion Palace dan Sky Silk Wom Ridge, menunggu putaran kompetisi berikutnya. Pada saat ini, murid tertua dari Illusion Demise Palace, Sang Guan Hong, dan murid tertua dari Heavenly Silk Wom Ridge, Ziyun, telah menderita cukup banyak pukulan juga. Tidak peduli bagaimana mereka memanfaatkan semua kemampuan mereka, mereka hanya memperoleh evaluasi Earth Rang dan berada di peringkat 40-an. Mereka sudah lama kehilangan harapan luar biasa untuk masuk ke 10 besar pertemuan bela diri Danau Naga. Nagaki, sungguh Nagaki yang menakutkan. Arena pertempuran ini sebenarnya adalah sumber Nagaki di kota Suci Longyuan. Duduk di tribun penonton, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat bisa merasakan Nagaki yang menakutkan tersembunyi di bawah arena. Dragon Ki ini telah menyatu dengan 8 arena persegi yang menjadi 1 dengan radius 1 mil. Sepertinya mungkin ada pembulu darah naga yang tersembunyi di bawah kota Suci Danau Naga. Kalau tidak, Dragon Ki di sini tidak akan sekuat itu. Ye Chen Feng berpikir sendiri. Dia menantikan Danau Naga yang legendaris. Ketika kekuatan utama di benua barat duduk di tribun penonton masing-masing, Mo Feng Yun, yang mengenakan jubah hitam panjang dan sepertinya telah menyatu dengan kehampaan, menginjak kehampaan dan perlahan berjalan ke langit di atas arena pusat. Dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, harap diam. Selanjutnya, kita akan memulai semifinal. 20 kontestan teratas akan langsung melaju ke semifinal. 166 kontestan yang tersisa akan bersaing memperebutkan 44 tempat tersisa di semifinal. Karena kompetisi seni bela diri kota Suci Danau Naga ini adalah acara akbar di benua barat, untuk menguji kekuatan semua orang secara langsung, saya telah berdiskusi dengan beberapa master sekte. Kami telah memutuskan untuk melakukan dua putaran pertempuran campuran untuk menentukan tempat di semifinal. Saat kata-kata Mo Feng Yun keluar dari mulutnya, terjadi kegemparan di seluruh arena pertempuran. Banyak jenius yang lebih lemah tampak marah dan geram. Selain menguji kekuatan keseluruhan seseorang, ada juga banyak keberuntungan yang terlibat dalam pertarungan campuran. Lebih penting lagi, pertempuran campuran juga memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan keseluruhan sekte tersebut. Jika ada jenius super dalam pertempuran campuran, maka semua jenius di sekte akan memiliki peluang tinggi untuk maju ke semifinal. Pertempuran campuran. Aku tidak berharap master sekte Mo menggunakan metode seperti itu. Sui Yu Ruo menyatukan alisnya erat-erat, dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia khawatir tentang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia khawatir murid-murid tiga mayat sekte akan merawat mereka secara khusus dalam pertempuran campuran. Jika itu terjadi, semua murid dari sekte dunia bawah misterius mungkin akan tersingkir. Baiklah, murid yang memenuhi syarat untuk pertempuran campuran, datang dan undi. Setelah mengumumkan peraturan, Mo Feng Yun memerintahkan dengan keras. Setelah undian, Ye Chen Feng, Hong Lin, dan Cao Yun menarik putaran kedua pertarungan campuran. Sui Mo Sang menarik putaran pertama pertempuran campuran sendirian. Di babak pertama pertempuran campuran, ada dua ahli dari tiga mayat sekte. Ini membuat hati Sui Mo Sang tenggelam ke dasar. Mo Sang, jangan gugup. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, segera mengaku kalah. Sui Yu Ruo menepuk pundak Sui Mo Sang, yang wajahnya agak pucat, dan mengingatkannya dengan lembut. En, aku akan melakukan yang terbaik. Sui Mo Sang menarik nafas dalam-dalam dan berdiri perlahan. Dia berjalan ke arena pertempuran pusat, di mana 83 murid jenius dari berbagai kekuatan besar berdiri bersama, menunggu pertempuran campuran dimulai. Sambil menunggu, Sui Mo Sang merasakan dua aura pembunuh yang tidak jelas mengunci dirinya. Kedua aura pembunuh ini dilepaskan oleh dua murid dari Tri Kors Sek. Huff, meski aku tidak bisa masuk semifinal, aku tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Meskipun hati Sui Mo Sang merasa gelisah, dia telah mengalami penempaan hidup dan mati. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Dia ingin membuat dua peringkat dua reverse beast kings dari Tri Kors Sek membayar harga. Semua orang sudah siap, mulailah. Dengan perintah sesepuh Sekte Iblis Barat, putaran pertama pertempuran campuran secara resmi dimulai. Meskipun para jenius dari berbagai kekuatan besar tahu bahwa yang pertama bergerak kemungkinan besar akan menjadi sasaran semua orang, masih ada empat murid jenius yang memiliki kekuatan luar biasa yang bergerak. Gerakan mereka seperti sekering yang menyulut seluruh arena pertempuran. Pertempuran campuran yang intens dimulai. Mati. Dua ahli dari tiga mayat Sekte tiba-tiba mendekat dan melancarkan serangan sengit ke arah Sui Mo Sang. Mereka ingin membunuhnya di tengah kekacauan dan memberi pelajaran kepada Sekte Dunia Bawah yang mendalam. Sui Mo Sang tidak panik ketika tiba-tiba menderita serangan, dan dia dengan cepat mundur ke tempat yang relatif aman sebelum menyerang dengan sekuat tenaga sambil memegang pedang surgawi artefak surga tingkat rendah di tangannya. Gambar pedang tajam menutup ruang di hadapannya, dan untayan ilusori Dao Insight tanpa henti merusak pikiran dan kesadaran mereka untuk memperlambat reaksi mereka. Sementara mereka bertiga tenggelam dalam pertempuran sengit, ada juga pertempuran sengit yang terjadi di sekitar mereka. Serangan terkonsentrasi dan gelombang ki yang ganas terus-menerus menghantam tubuh mereka, meruntuhkan pertahanan mereka. Sama seperti Sui Mo Sang berada di bawah tekanan besar dan akan runtuh, Sangguan Haw Kin, yang juga salah satu dari tiga pahlawan dari wilayah dunia bawah yang mendalam, dan dua murid jenius lainnya dari Bukit Ulat Langit, menyerbu dan bertarung bersama Sui Mo Sang. Dengan tambahan mereka, tekanan pada Sui Mo Sang sangat berkurang. Mereka mulai menekan ke dua murid dari Tri Kors Sek. Melihat bahwa dua murid dari tiga mayat sekte sedang ditekan, mereka tiba-tiba memanggil dua Sky Kors mengenakan baju besi perak dan memegang tombak. Mereka menyerang kelompok empat orang Sui Mo Sang. Di bawah serangan Sky Kors yang tak kenal takut, tekanan pada kelompok empat orang Sui Mo Sang meningkat. Sama seperti mereka berempat ingin menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membunuh salah satu mayat langit, Raja Binatang Terbalik Peringkat Tiga dari Klan Anda tiba-tiba melancarkan serangan fatal ke Sangguan Haw Kin, yang tidak jauh dari sana. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat menghancurkan tulang dada Sangguan Haw Kin dan membuatnya terbang keluar dari arena pertempuran. Setelah kehilangan Sangguan Haw Kin, Sui Mo Sang dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat sulit. Pada akhirnya, dalam pertempuran yang kacau, Sui Mo Sang dan dua murid Sky Silk Wom Ridge lainnya semuanya terluka parah dan jatuh dari panggung pertempuran. Mereka kalah dalam pertempuran. 543. Hilang. Semuanya kalah. Melihat Sui Mo Sang yang terluka parah, Sangguan Hong, Sui Yu Ruo, Sangguan Hong, dan yang lainnya batuk darah, wajah mereka menjadi sangat jelek. Jika Sekte Tiga Mayat tidak menargetkan mereka, Sui Mo Sang dan Sangguan Haw Kin akan memiliki peluang tinggi untuk memasuki semifinal. Pertempuran itu semakin intens. Ada orang yang terlempar dari panggung dan kalah dalam pertempuran. Ada juga orang yang cukup malang untuk mati dalam pertempuran. Pada akhirnya, babak pertama dari pertempuran kacau itu berlangsung lebih dari dua jam. 22 murid jenius dengan bakat alami yang luar biasa memiliki tawa terakhir dalam pertempuran berdarah, dan mereka berdiri di arena yang berlumuran darah dalam jumlah besar dan anggota tubuh yang patah saat mereka memandang ke bawah dengan angkuh kesekeliling. Kuat. Mereka terlalu kuat. 22 orang yang memasuki semifinal semuanya telah mencapai Revers Beast King Realm. Tujuh dari mereka adalah Revers Beast Kings Level 3. Ini belum pernah terjadi di kompetisi bela diri kota Suci Danau Naga. Sui Honghen menggelengkan kepalanya saat melihat 22 murid yang telah memasuki semifinal. Dia hanya bisa menghela nafas. Itu benar. Ada dua jenius dari keluarga Yue yang datang dari jauh. Kompetisi bela diri kota Suci Danau Naga ini pasti akan diwariskan selama berabad-abad. Aku hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi yang terakhir berdiri. Sui Yuruo menganggup dan berkata. Pemimpin sekte, jika Dragon Abyss benar-benar muncul pada akhirnya, apa persyaratan untuk memenuhi syarat untuk memasuki Dragon Abyss? Meskipun pertempuran itu sengit, Ye Chen Feng tidak mengambil hati. Pikirannya tertuju pada Dragon Abyss yang misterius. Dia bertanya pada Sui Yuruo yang seksi dengan lembut. Menurut catatan kuno, Dragon Abyss adalah sumber Dragon Ki di kota Suci Danau Naga. Jika Anda ingin memasuki Dragon Abyss, Anda harus membentuk tubuh Dragon Ki yang lengkap. Dengan kata lain, Anda harus melakukannya masuk ke 16 besar kompetisi bela diri kota Suci Danau Naga. Menurut kekuatan keseluruhan dari kompetisi bela diri kota Suci Danau Naga, kamu harus setidaknya menjadi raja binatang terbalik level 4 untuk memiliki kesempatan masuk 16 besar. Oleh karena itu, persyaratan saya untuk Anda adalah masuk ke semifinal. Selama Anda bisa memasuki semifinal, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal ketika kita sampai di sekte dunia bawah kegelapan. Sui Yuruo menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menurunkan permintaannya. Baiklah, ayo pergi. Ye Chen Feng menganggup dan perlahan berdiri. Bersama Honglin dan Cao Yun, dia melompat turun dari tribun penonton dan mendarat di arena berlumuran darah. Si Sui, Le San, jangan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran nanti. Gunakan semua kekuatanmu untuk membunuh mereka bertiga dan memberi pelajaran pada sekte Suan Ming. Mata si Luomo bersinar dengan cahaya ganas saat dia menatap Ye Chen Feng dan dua lainnya di arena pertempuran. Jangan khawatir, kakak tertua. Lihat aku mencabik-cabik ketiga kentang goreng itu. Kors Si Sui, Raja Binatang Penentang Level 3, mengjilat bibir merahnya dan berkata dengan kejam. Dia mengenakan jubah tawis kuning, dan wajahnya pucat. Kemudian, Raja Binatang Tingkat Ketiga Si Sui dan Raja Binatang Tingkat Pertama Silesan memadatkan sayap jiwa mereka dan terbang ke panggung pertempuran. Mereka berdiri tidak jauh dari kelompok Ye Chen Feng dan memandang mereka dengan niat jahat. Tidak baik. Merasakan kekuatan mayat Si Sui, ekspresi Sui Yuruo sedikit berubah. Dia tidak menyangka tiga mayat sekte memiliki fondasi yang begitu dalam. Dia menyesal memprovokasi mereka. Nikmati saat-saat terakhirmu. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa melihat dunia yang indah ini lagi. Kors Si Sui menatap dingin ke arah kelompok Ye Chen Feng dan menunjukkan senyum buas. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat mata ganas mayat Si Sui dan merasakan niat membunuhnya, hati Hong Lin bergetar. Wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Cao Yun juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kegelisahan yang intens muncul di hatinya. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Kors Si Sui dengan angkuh. Dia berkata tanpa emosi, harapan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Aku punya perasaan bahwa orang yang akan mati pada akhirnya adalah kamu. Hahaha, kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatan leluhur binatang mendalam level 6. Kors Si Sui tertawa menghina seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Segera, kamu akan tahu apakah aku bisa membunuhmu atau tidak. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Kors Si Sui. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu pertempuran kacau dimulai. Semua orang sudah siap. Pertempuran kacau dimulai. Tetua Sekte Iblis Barat tidak membuang waktu lagi dan segera mengumumkan dimulainya pertempuran. Kalian tiga potong sampah, pergilah ke neraka. Mayat Si Sui meraung. Kematian Qi yang melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi pedang pertempuran artefak surga tingkat rendah di tangannya. Dia menebas kelompok Ye Chen Feng dengan momentum yang membelah surga. Serahkan dia padaku. Menghadapi serangan pedang Si San Sui, yang dipenuhi dengan deat ki, Ye Chen Feng dengan cepat mengeluarkan palu yang berat. Tubuh palu itu seperti tangki air, ditutupi dengan pola kuno, dan beratnya 50 ribu kilogram. Itu adalah artefak surga tingkat rendah. Merusak. Ye Chen Feng meraung. Energi manik-manik roh di Sen Men Aju Poinnya meletus dan dengan gila-gilaan mengalir ke palu kuno. Palu itu menghancurkan gambar pedang Kors Si Sui seperti pisau panas menembus mentega dan menghantam dadanya. Apa? Mayat Si Sui tidak menyangka Ye Chen Feng, yang hanya leluhur binatang mistik peringkat 6, memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mengelak. Kecepatan reaksi Kors Si Sui sangat cepat, tetapi kecepatan serangan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia memegang palu kuno yang beratnya 100 ribu kilogram dengan satu tangan dan mengayunkannya secara horizontal. Riak muncul di seluruh ruang saat palu berat itu menghantam tubuh Kors Si Sui. Melihat Kors Si Sui terluka parah, mayat surgawi memisahkan diri dari tubuhnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan palu Ye Chen Feng. Ledakan Palu berat kuno, yang berisi kekuatan 3 juta jin, menabrak Sky Kors. Kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan Sky Kors, yang sebanding dengan raja binatang penentang level 3. Sky Kors dikirim terbang, menyemprotkan cairan hijau gelap dalam jumlah besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini, kamu pasti akan mati. Setelah membunuh Sky Kors dengan satu serangan palu, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia mengayunkan palu kuno yang berat dan kuat dan terus menyerang. Gelombang bayangan palu yang mengejutkan terus-menerus menghantam, membombardir mayat Si Sui, yang ekspresinya sangat berubah. Ketika mayat Si Sui menyalakan kidarahnya untuk memblokir tiga serangan palu, lengannya hancur oleh serangan palu. Tubuhnya juga terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Sudah berakhir, kamu bisa pergi ke neraka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melompat tinggi ke udara dan menuangkan kekuatan jiwa dan energi dalam jumlah besar kepalu. Dia menghancurkannya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Palu berat kuno, yang dipenuhi dengan kekuatan mengejutkan, menghancurkan serangan bertenaga penuh Si Si Sui dan menabrak tubuhnya. Kekuatan mengerikan menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi daging cincang. Adegan menakutkan seperti itu mengejutkan seluruh kerumunan. Terlebih lagi, itu mengejutkan para murid jenius di samping Ye Chen Feng, menyebabkan mereka tidak berani melancarkan serangan diam-diam. Setelah membunuh Si Si Sui dengan satu pukulan palu, seberkas cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Seperti sambaran petir, dia bergerak melalui pertempuran yang kacau dan muncul di depan Silesan, yang menjadi pucat karena ketakutan dan mati-matian berusaha menghindar. Kamu juga bisa pergi ke neraka. Setelah mengatakan itu, mata Ye Chen Feng mengeluarkan pola dao ilusi dan memasuki mata Silesan. Itu langsung menyihir jiwanya dan memperlambat reaksinya untuk sesaat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menghancurkan dengan palu. Palu seukuran tangki air langsung menghancurkan tubuh Silesan. Darah dan daging cincang berceceran di tanah. Silesan meninggal di tempat. Setelah membunuh dua murid jenius dengan dua palu, kekuatan serangan mengerikan dan sikap gagah berani Ye Chen Feng mengintimidasi semua orang. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mendekatinya. 544 Sis Fui, Lesan Menyaksikan adegan dua jenius besar yang telah diasuh dengan hati-hati dibunuh oleh Ye Chen Feng hanya dengan dua palu, mata Taoise Sanxi, master sekte dari tiga mayat, langsung berubah menjadi merah darah. Aura pembunuh yang membuat orang bergidik keluar dari tubuhnya saat dia memelototi Ye Chen Feng. Tidak hanya Taoise Sanxi yang marah, tetapi si Luomo, yang telah mengancam akan membunuh kelompok Ye Chen Feng dan memberi pelajaran kepada sekte dunia bawah misterius, juga sangat marah. Tindakan Ye Chen Feng tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Api amarah di matanya sepertinya ingin melelehkan Ye Chen Feng. Kuat? Terlalu kuat, master sekte Sui, dari mana muridmu berasal? Bukankah kekuatannya terlalu menakutkan? Master Bukit Ulat Langit, Citi An Sui, memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi terperangah. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Menghancurkan raja binatang penentang peringkat tiga sampai mati dengan satu palu adalah pemandangan mengejutkan yang telah melampaui imajinasinya. Kekeke, Ming Wei adalah seorang jenius top yang sekte dunia bawah misterius kita telah menghabiskan banyak upaya untuk dipelihara. Dia juga adalah master sekte masa depan dari sekte dunia bawah misterius kita. Sui Yu Ruo, yang sedang dalam suasana hati yang baik, mengeluarkan serangkaian tawarnya saat dia berbicara. Tuan Sekte Masa Depan. Mendengar kata-kata Sui Yu Ruo, Sui Mosang yang terluka parah dan pucat mengepalkan tinjunya dengan rat. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih unggul darinya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali dalam hidup ini. Naga Qi Setelah dua jenius dari tiga mayat sekte meninggal, Ye Chen Feng merasakan energi aneh melonjak keluar dari arena bela diri dan memasuki tanda berbentuk naga di dahinya. Energi aneh ini adalah laki naga unik dari kota Suci Longyuan. Setelah bergabung dengan dua halai naga Qi, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa tercerahkan. Pikirannya jernih. Tiba-tiba, persepsinya yang tajam merasakan bahaya mendekat. Dua aura pembunuh yang ganas tiba-tiba muncul di belakangnya dan melancarkan pukulan fatal ke arahnya. Menunggu kematian. Cahaya virtual melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Kemudian, dua bayangan muncul dalam sekejap mata. Seperti ular roh, dia berbalik membentuk busur dan menghindari dua serangan ganas itu. Serangan diam-diam gagal. Dua pria kurus bersetelan seni bela diri hitam dengan pedang tipis seperti bambu di tangan mereka dengan tegas mundur, ingin bersembunyi di kerumunan. Apa? Kamu ingin lari setelah menyergapku? Ye Chen Feng mencibir. Dia menggunakan teknik pergeseran bayangan dan berubah menjadi bayangan di tempat. Dia mengelilingi beberapa murid jenius yang menjadi pucat karena ketakutan dan mencegat mereka berdua. Tusukan bayangan. Setelah diblokir oleh Ye Chen Feng, dua raja binatang tingkat dua menyerang pada saat yang sama. Mereka berubah menjadi dua garis cahaya dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Kecepatan serangan kedua pria berjubah hitam itu sangat cepat. Namun, dengan indra tajam Ye Chen Feng, setiap gerakan mereka berada dalam kendali Ye Chen Feng. Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit dan menghindari lintasan serangan keduanya. Palu kuno di tangannya hancur dengan tekanan yang kuat dan menabrak tubuh mereka. Pada saat kritis, tubuh kedua pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi buram. Anehnya mereka menghindari serangan palu kuno itu. Ledakan. Palu kuno itu menghantam tanah dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang energi yang mengerikan meledak di tubuh dua pria berjubah hitam itu. Dampaknya menyebabkan darah di tubuh mereka bergejolak. Mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Pola dao ilusi, kebingungan. Saat salah satu pria berjubah hitam menatap Ye Chen Feng dengan kaget, mata Ye Chen Feng yang dalam menembakkan sejumlah besar pola dao ilusi. Itu menembus matanya dan menyebabkan dia melihat sejumlah besar ilusi, membingungkan kesadarannya. Lima juta jin kekuatan, hancurkan. Ye Chen Feng meledak dengan teriakan. Energi yang melonjak-melonjak seperti air pasang dan melonjak ke palu kuno. Itu menghancurkan lapisan udara dan menabrak dada pria berjubah hitam itu. Itu langsung menghancurkan pertahanannya dan menghancurkan tulang dadanya. Pria berjubah hitam dikirim terbang di udara dan jatuh dari panggung bela diri. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Sekarang, giliranmu. Setelah berurusan dengan satu pria berjubah hitam dengan satu palu, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum aneh. Niat dao ilusi meledak lagi dan membingungkan kesadaran roh jiwa pria berjubah hitam lainnya. Bang! Lengan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan. Palu kuno itu menghantam dada pria berjubah hitam itu seperti pisau panas menembus mentega. Pria berjubah hitam itu dikirim terbang dan jatuh dari panggung bela diri. Dia pingsan. Setelah mengalahkan dua pria berjubah hitam, panggung bela diri melonjak lagi dengan aura naga. Itu menyatu dengan pola naga di dahi Ye Chen Feng dan memperkuat aura naga dalam pola naga. Setelah berurusan dengan dua raja binatang penentang kelas dua dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng memegang palu kuno 50 ribu jin dan muncul di samping Hong Lin dan Cao Yun. Hong Lin dan Cao Yun dipenuhi luka dan hanya memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Mereka sudah mundur ke tepi panggung bela diri dan akan kalah. Melihat Ye Chen Feng muncul, tiga murid mistik bissek yang menyerang Hong Lin memiliki perubahan ekspresi yang besar. Mereka bahkan tidak berpikir dan ingin menghindar. Namun, pada saat mereka mengelak, kekuatan orb spiritual di titik akupuntur Yong Kuan di bawah kaki Ye Chen Feng meletus. Dia dengan keras menginjak arena pertempuran yang kokoh, dan kekuatan tiga juta jin membentuk arus energi yang kuat. Riak air yang lebat muncul di udara saat membombardir tubuh mereka dengan kejam. Off, off, off. Mereka bertiga gemetar saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Seolah-olah mabuk, mereka terhuyung-huyung dan tersingkir dari panggung bela diri, kehilangan hak untuk berpartisipasi di babak semifinal. Di sisi lain, Ye Chen Feng sekali lagi menjarah sedikit aura naga. Rekor pertempuran Ye Chen Feng yang membunuh dua orang sendirian secara berurutan dan melukai lima orang lainnya juga menarik perhatian banyak orang. Untuk sesaat, dia menjadi fokus mutlak dari Battle Royale kedua. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mendekatinya. Luomo, jika kamu bertemu dengannya di semifinal, ingatlah untuk tidak menahan diri. Basmi dia untukku. Tiga mayat taois menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang menunjukkan kekuatannya, dan dengan dingin menginstruksikan. Jangan khawatir, Master Sekte. Jika aku bertemu dengannya, dia pasti akan mati, si Luomo menganggup dan berkata dengan dingin. Tidak ada yang diizinkan datang dalam jarak lima meter dariku. Kalau tidak, aku akan membunuh tanpa ampun. Setelah mengirim mereka terbang dengan tendangan, Ye Chen Feng menghancurkan palu kuno yang beratnya lebih dari lima puluh ribu kilogram di tanah. Dia melepaskan niat membunuh yang kejam saat dia melihat sekeliling pada para jenius dari berbagai sekte yang bertarung dengan intens. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, banyak orang yang sombong menjadi geram. Namun, ketika mereka melihat Ye Chen Feng dan bertemu dengan matanya yang dingin, mereka tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas yang ganas. Mereka merasa nyali mereka akan meledak. Tidak ada yang berani mendekatinya. Setelah mengintimidasi semua orang, Ye Chen Feng duduk bersila di panggung bela diri yang berbau darah. Dia mengabaikan adegan berdarah di hadapannya dan diam-diam mengatur napasnya. Hong Lin dan Cao Yun yang terluka juga mendekati Ye Chen Feng saat ini. Mereka ingin meminjam pencegahannya untuk mencari perlindungan. Master The Dark Knight Pavilion, Gu Yu, menatap Ye Chen Feng yang sombong tanpa tandingan dengan tatapan tajam saat dia menginstruksikan dengan suara rendah. Pergi, selidiki latar belakang orang itu untukku. Karena Ye Chen Feng telah memahami ilusion Dao Insight ke tingkat keempat, belum lagi Gu Yu, bahkan Mo Feng Yun tidak dapat melihat melalui tubuh aslinya. Ia, Master Pavilion. Seorang pria berpakaian hitam yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam menurut, dan kemudian sosoknya berkedip sedikit sebelum menghilang. Bukan hanya Gu Yu yang mengirim orang untuk menyelidiki identitas Ye Chen Feng, bahkan Mo Feng Yun telah membangkitkan minat padanya dan diam-diam mengirim orang untuk menyelidikinya. Setelah jeda singkat, pertempuran kacau yang intens berlanjut. Para ahli dari berbagai sekte mengerahkan semua kemampuan mereka saat mereka bertarung sambil bermandikan darah. Selalu ada orang yang terluka parah dan terlempar keluar dari panggung bela diri dan kalah dalam pertempuran. Ye Chen Feng menutup telinga untuk semua ini. Dia duduk di tempat tanpa bergerak seperti patung saat dia diam-diam menunggu pertempuran yang kacau itu berakhir. Setelah sekitar satu jam, putaran kedua dari pertempuran yang kacau akhirnya berakhir. Karena keberadaan Ye Chen Feng, Hong Lin dan Cao Yun dengan lancar memasuki semifinal, sedangkan jenius nomor satu dari bukit ulat surga, Zhiyun, mengandalkan amplifikasi menakutkan dari transformasi ulat surga untuk bertahan sampai akhir dan memasuki babak semi-final juga. Pada titik ini, semua 64 peserta semifinal telah ditentukan, dan kompetisi penyisihan hari pertama telah berakhir. 545. Ming Wei, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya tiba di tribun penonton, Sui Yu Ruo, yang sedang dalam suasana hati yang baik, mengungkapkan senyum menawan dan berbicara dengan genit. Ming Wei, katakan dengan jujur. Apakah kamu benar-benar hanya leluhur binatang mistik tingkat enam? Mengingat adegan mengejutkan sebelumnya, Sui Hong Hen memiliki perasaan bahwa kekuatan Ye Chen Feng tidak hanya terbatas pada ini. Dia bertanya dengan lembut. Aku tidak akan menyembunyikannya dari leluhur tua. Di Gua Neter Misterius, aku telah menerobos ke alam raja binatang penentang kelas dua dan memahami niat dao ilusi ke lapisan surgawi kedua. Namun, ada banyak ahli tersembunyi di kota Suci Danau Naga. Saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya terlalu dini, jadi saya mengendalikan ilusion dao inten untuk menyembunyikan kekuatan saya yang sebenarnya. Ye Chen Feng tahu bahwa leluhur binatang mistik kelas enam terlalu rendah untuk bertarung melawan Yue Zhong Tian, Mo Huang, dan yang lainnya. Dia hanya bisa mengarang alasan untuk meningkatkan kultifasinya. Jadi begitu. Gua Neter Misterius adalah rahasia terbesar dari sekte Neter Misterius. Selain jejak jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng, Sui Hong Hen, Sui Yuruo tidak meragukan kata-katanya. Gua Neter Misterius, ini Gua Neter Misterius lagi. Rahasia apa yang tersembunyi di Gua Neter Misterius? Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Sui Mo Sang mengepalkan tinjunya dengan rat. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memasuki Gua Neter Misterius lagi di masa depan dan mendapatkan kesempatan terbesar di Gua Neter Misterius dengan segala cara. Baiklah, ayo pergi dan cari tempat untuk beristirahat dan bersiap untuk kompetisi besok. Setelah mengetahui kekuatan sejati Ye Chen Feng, Sui Yuruo sangat gembira. Dia memiliki perasaan bahwa dengan kekuatan Ye Chen Feng dan niat Dao Ekstrim Neter Misterius, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk enam belas besar. Ketika Danau Naga muncul, Ye Chen Feng akan memenuhi syarat untuk memasuki Danau Naga yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun untuk mencari peluang besar. Begitu dia memperoleh beberapa peluang di Danau Naga, dia juga akan mendapat banyak manfaat. Pada saat ini, Sui Yuruo bahkan lebih bertekad untuk menaklukkan Ye Chen Feng. Dia memutuskan untuk merayunya lagi malam ini. Akan lebih baik jika mereka bisa melakukannya sehingga dia akan mengingat seleranya yang luar biasa selamanya dan tetap di sisinya dengan sepenuh hati. Kota Naga Abyssain sangat besar, dan ada banyak bangunan kuno di kota itu. Mudah bagi sekelompok orang dari sekte dunia bawah yang mendalam untuk menemukan halaman kuno yang telah lama kosong sebagai tempat peristirahatan sementara. Setelah memasuki halaman kuno, Sui Honghen segera mengeluarkan diagram susunan pertahanan yang menyelimuti seluruh halaman kuno untuk mencegah gangguan. Ming Wei, Hong Lin, Cao Yun, kalian semua pergi dan istirahatlah. Saat makanan spiritual sudah siap, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke kamarmu, kata Sui Yuruo penuh perhatian. Ya, Master Sekte. Ye Chen Feng dan dua lainnya mengangguk. Mereka masing-masing memilih tiga rumah kuno yang tenang dan memasukinya untuk mengatur pernafasan dan kultifasi mereka. Nagaki, kekuatan macam apa Nagaki ini? Ye Chen Feng mengatur formasi susunan di rumah kuno dan membersihkan debu di rumah. Dia duduk bersila di satu-satunya tempat tidur kayu di rumah dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menganalisis aura naga yang terkandung dalam pola kuno berbentuk naga. Dia memiliki perasaan bahwa jika otak pemakan dewa dapat menganalisis rahasia energi naga, dia mungkin dapat melihat melalui rahasia jurang naga, yang akan sangat membantu penjelajahannya di masa depan atas jurang naga. Kabut malam datang. Malam yang gelap sedikit dingin. Di bawah sinar bulan yang kabur, beberapa bintang bisa terlihat. Seluruh Dragon Abyss Saint City sangat sunyi. Ming Wei, ini aku. Bolehkah aku masuk? Saat malam semakin larut, ada ketukan kecil di pintu. Suara menawan Sui Yu Ruo terdengar di luar rumah. Mendengar suara Sui Yu Ruo, Ye Chen Feng, yang mengendalikan otak pemakan dewa untuk menganalisis aura naga, sedikit mengernyit. Setelah sedikit ragu, dia membuka formasi susunan di dalam rumah. Namun, ketika dia membuka pintu dan melihat Sui Yuo, dia tertegun. Di bawah sinar rembulan yang kabur, Ye Chen Feng melihat bahwa Sui Yuo mengenakan gaun malam yang halus dan ketat, yang menonjolkan sosoknya yang sempurna yang dapat membuat pria manapun ingin melakukan kejahatan. Garis leher baju tidurnya sangat rendah, yang membuat senjata bahenolnya sangat berpengaruh. Tulang selangkanya yang seksi, belahan dada putih yang dalam, dan ekspresi menawan dan mempesona itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar pria jatuh cinta padanya. Ming Wei, aku di sini untuk mengantarkan makanan spiritual untukmu. Apakah kamu tidak mengizinkanku masuk? Melihat sentuhan keheranan di mata Ye Chen Feng, Sui Yu Ruo tersenyum menawan dan berkata genit. Tuan, tolong. Meskipun Sui Yu Ruo sangat menarik saat ini, Ye Chen Feng pulih setelah beberapa saat linglung. Dia mengambil nampan dari Sui Yu Ruo dan masuk ke dalam rumah. Ming Wei, meskipun kamu, Hong Lin, dan Cao Yun semuanya telah maju ke semifinal, menilai dari kinerja hari ini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke enam belas besar. Oleh karena itu, kamu adalah harapan terakhir dari sekte Suan Ming kami. Don, jangan mengecewakanku. Sui Yu Ruo menghidangkan Ye Chen Feng semangkuk sup daging yang dimasak dengan sum-sum binatang surgawi. Dia melihat profil sampingnya dan berkata dengan genit. Jangan khawatir, Tuhan. Saya yakin bisa maju ke enam belas besar. Duduk dekat dengan Sui Yu Ruo, Ye Chen Feng bisa mencium aroma lembut yang dipancarkan dari tubuhnya. Ditambah dengan tampilan tubuhnya yang tidak bermoral, Ye Chen Feng tidak bisa tidak menebak tujuannya. Ming Wei, jika kamu bisa maju ke enam belas besar, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Mendengar janji Ye Chen Feng, Sui Yu Ruo sangat gembira. Dia menatapnya dengan mata berair dan menyelipkan tangan kecilnya yang lembut langsung ke pahanya. Tuhan, apa yang kamu lakukan? Ye Chen Feng tidak menyangka Sui Yu Ruo begitu proaktif. Dia mengangkat alisnya, meraih tangan kecilnya yang meluncur di pahanya, dan bertanya dengan suara rendah. Ming Wei, malam ini panjang. Mengapa kamu tidak membiarkanku tinggal bersamamu malam ini? Aku pasti akan membiarkanmu bermalam dengan nyaman dan menghadapi semifinal besok dalam kondisi terbaikmu. Bibir merah menggoda Sui Yu Ruo dengan lembut menyentuh telinga Ye Chen Feng. Dia menghembuskan napas panas ke telinganya dan berkata dengan genit, mengungkapkan persona menawannya. Meskipun Ye Chen Feng tidak tertarik pada Sui Yu Ruo, merasakan tubuh lembutnya menekannya dan mencium aromanya, Ye Chen Feng masih merasa sedikit aneh di hatinya dan detak jantungnya sedikit meningkat. Tuan, semifinal besok sangat penting. Saya tidak ingin diganggu. Bisakah kita menunggu sampai akhir kompetisi seni bela diri? Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam, menekan hatinya yang gelisah, dan berkata dengan canggung. Hahaha, aku tidak akan membuatmu lelah. Aku hanya ingin kamu rileks. Aku jamin kamu akan merasa nyaman dan penuh keharuman. Sui Yu Ruo mendesak lebih dekat ke Ye Chen Feng. Keharuman dari mulutnya berhembus ke wajah Ye Chen Feng, membuatnya mati rasa dan menggoda. Tuan, Anda juga tahu bahwa 16 besar kompetisi seni bela diri di kota Suci Longyuan terkait dengan kemungkinan munculnya jurang naga Longyuan. Jadi, saya harus melakukan yang terbaik. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia. Ye Chen Feng menahan diri agar tidak tergoda oleh Sui Yu Ruo. Dia sepertinya membuat pilihan yang sengit dan berkata dengan canggung. Yah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kamu mau, jangan menahannya. Setelah mengatakan itu, Sui Yu Ruo, yang seperti Vixen, tidak lagi membangkitkan keinginan di hati Ye Chen Feng. Dia memperhatikannya makan makanan spiritual yang dimasak dengan hati-hati, bangkit dan pergi dengan semburan aroma. Melihat punggung Sui Yu Ruo yang montok dan menggoda, mata Ye Chen Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Dari rangkaian tindakan Sui Yu Ruo barusan, dia menebak tujuannya. Tapi sangat disayangkan bahwa Su Ming Wei yang asli telah lama meninggal. Ye Chen Feng, yang bertekad mengejar tau tertinggi, tidak akan tergoda oleh wanita nakal. Segera, Ye Chen Feng kembali normal. Dia menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menganalisis nagaki. Dia sepenuhnya siap untuk semifinal hari berikutnya. 546. Pagi-pagi sekali, matahari merah perlahan terbit dari timur. Cahaya pagi menembus awan dan menyinari kota Suci Longyuan, yang memiliki sejarah panjang, membangunkan kota kuno ini. Nagaki di kota Suci Longyuan tampaknya bukan energi khusus. Itu adalah ki naga asli. Mungkinkah rumor itu benar? Apakah benar ada naga suci yang terkubur di bawah kota Suci Longyuan? Setelah mengendalikan otak pemakan dewa untuk menganalisis sepanjang malam, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa ki naga di kota Suci Longyuan tampaknya adalah ki naga di tubuh naga asli. Dia curiga bahwa kota Suci Longyuan mungkin adalah makam naga sungguhan. Selain itu, dengan bantuan otak pemakan dewa, ki naga dalam rune kuno berbentuk naga dapat secara perlahan diintegrasikan ke dalam raja naga darah berkepala dua, meningkatkan kekuatannya. Kota Suci Longyuan semakin menarik. Setelah merasakan manfaat dari ki naga, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia menantikan kota Suci Longyuan yang misterius. Ming Wei, bagaimana istirahatmu tadi malam? Ketika Ye Chen Feng keluar dari rumah kuno, Sui Yu Ruo, yang telah lama menunggu di luar, menyapanya dengan wawangian dan bertanya dengan ramah. Aku sudah istirahat yang baik. Ye Chen Feng memandangi Sui Yu Ruo yang menawan dengan riasan ringan dan menjawab dengan lembut. Bagus, sudah larut, ayo pergi ke arena. Setelah mengatakan itu, Sui Yu Ruo memimpin semua orang keluar dari rumah kuno dan datang ke arena yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menunggu semifinal dimulai. Seiring waktu berlalu, berbagai kekuatan besar datang ke arena satu demi satu. Suasana menjadi semarak. Semua orang menantikan semifinal yang menarik. Baiklah, semuanya, diam. Pada saat ini, Tetua Agung dari Sekte Iblis Barat, Mokian Li, yang mengenakan jubah hitam dengan pola sutra emas, melangkah ke udara dan muncul di atas arena pusat. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ia, kaisar binatang tempur kelas satu. Aku tidak berharap dia tidak hanya bertahan di alam abadi etiril, tetapi juga menerobos kemacetan dan menjadi kaisar binatang tempur kelas satu. Sepertinya dia juga memperoleh peluang besar di alam abadi yang etiril. Melihat Mokian Li, yang hampir terbunuh olehnya, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam dalam benaknya. Mo Feng Yun, Mo Kian Li, dan dua tetua keluarga Yue. Empat kaisar telah muncul di kota Suci Longyuan. Begitu identitas Ye Chen Feng terungkap, dia akan berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Namun, daya pikat Dragon Abyss terlalu besar. Untuk memasuki Dragon Abyss dan berjuang untuk peluang besar di dalam, Ye Chen Feng tidak mundur dan memberikan segalanya. Semifinal kali ini akan sama seperti sebelumnya, dan akan dibagi menjadi delapan grup. Dua orang dengan poin tertinggi di setiap grup akan maju ke enam belas besar. Jika ada situasi di mana dua orang dengan poin yang sama muncul di grup yang sama, jumlah orang yang maju akan ditentukan berdasarkan hasil kedua belah pihak. Selain itu, untuk mencegah para jenius top bertemu lebih awal, kami telah memutuskan untuk memilih satu kontes tanunggulan dari setiap grup. Tidak perlu mengundi. Berdasarkan hasil babak penyisihan kemarin, kami sudah memilih delapan kontes tanunggulan. Mereka adalah kelompok satu, Yue Zhong Tian, kelompok dua, Yue Bing Yu, kelompok tiga, Mo Wuang, kelompok empat, Yu Yi Heng, kelompok lima, Ying, kelompok enam, Mo Bai Feng, kelompok tujuh, Si Luomo, dan kelompok delapan, Si E Liu Yao. Selain delapan kontes tanunggulan ini, kalian semua, silakan naik ke panggung dan undian untuk menentukan grup kalian. Mo Qian Li mengumumkan dengan keras. Seperti yang diharapkan, Si Luomo adalah raja binatang penentang tingkat lima. Dia telah terpilih sebagai kontes tanunggulan. Sui Yu Ruo sedikit mengernyit. Dia terus berdoa untuk Yue Chen Feng di dalam hatinya. Dia berdoa agar dia tidak berada di kelompok tujuh. Jika tidak, mengingat hubungan permusuhan antara Sekte Tiga Mayat dan Sekte Suan Ming, Si Luomo pasti akan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Namun, surga tampaknya sengaja melawan Sui Yu Ruo. Semakin Sui Yuo takut akan sesuatu, semakin hal itu akan terjadi. Setelah menggambar banyak, Yue Chen Feng kebetulan berada di kelompok tujuh. Dia berada di grup yang sama dengan Si Luomo. Selain raja binatang penentang tingkat lima, Si Luomo, jenius kedua dari Sekte Tiga Mayat, Si Mos Kui Totu, Mo Liu King dari Sekte Setan Barat, dan Si Eyi Kuang dari Surga Jahat Hitam, Sekte Peringkat Enam, juga dalam kelompok yang sama. Melihat hasil undian, hati Sui Yu Ruo dan Sui Honghen tenggelam ke dasar. Mereka mulai mengkhawatirkan Yue Chen Feng. Namun, Yue Chen Feng sangat puas dengan hasil undian tersebut. Menurutnya, selama dia tidak bertemu Yue Zhong Tian, Yue Bing Yu, atau Mo Wuang sebelumnya, itu akan menjadi hasil terbaik. Ming Wei, jangan merasa terlalu terbebani. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahanmu saat melawan Si Luomo. Sui Yu Ruo tidak lagi memiliki harapan bahwa Ye Chen Feng akan maju. Saat ini, dia hanya berharap Ye Chen Feng bisa tetap hidup dalam kompetisi. Jangan khawatir, aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Ye Chen Feng berkata dengan keras kepala. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Sui Yuo terus membujuknya. Dia perlahan menutup matanya dan menyesuaikan napasnya. Haha, surga benar-benar ingin dia mati. Saat kita bertarung nanti, aku pasti akan mempermainkannya sampai mati dan membiarkannya mati dalam keputus asaan. Si Luomo mengungkapkan senyum kejam ketika dia mengetahui bahwa dia berada di kelompok yang sama dengan Ye Chen Feng. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan Ye Chen Feng. Baiklah, pengundian sudah selesai. Semuanya, besiaplah. Dalam satu jam, delapan grup akan memulai kompetisi secara bersamaan. Mo Kian Li mengumumkan dengan keras. Satu jam berlalu dalam sekejap. Begitu waktunya habis, para jenius dari berbagai kekuatan besar yang telah menarik undian pertama melompat turun dari tribun penonton untuk memulai putaran pertama semifinal. Di antara delapan kelompok, hanya ada satu pertempuran utama. Itu adalah antara kontestan unggulan dari kelompok kelima, jenius nomor satu dari pavilion bayangan gelap, Ying, yang merupakan raja binatang penentang peringkat lima. Itu dia. Melihat Ying, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam, memiliki sosok ramping dan anggun, dan mengenakan topeng perak, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Dia adalah wanita misterius yang dia lihat di gelombang kelelawar hitam yang telah menyerang dan mengobrak abrik ruang terbatas. Lawan Ying adalah murid Reng Tu Devian Bisking dari sekte pedang Ue Si dari benua barat yang telah mengembangkan kekuatan pedangnya dengan sempurna. Di depan perbedaan kekuatan yang begitu besar, hampir tidak ada yang berpikir bahwa murid sekte pedang Ue Si ini akan menang. Penonton di tribun penonton hanya berharap bahwa murid sekte pedang Ue Si ini dapat bertahan lebih lama dan memaksa Ying untuk menggunakan beberapa metode serangannya. Kekuatan pedang sempurna, teknik pedang tidal. Ketika kompetisi dimulai, murid sekte pedang Ue Si tidak ragu untuk membakar garis keturunan binatang spiritualnya dan melepaskan kekuatan pedangnya yang sempurna. Dia mengeksekusi keterampilan jiwa pertama sekte pedang Ue Si, keterampilan surgawi tingkat tertinggi, teknik pedang pasang surut, dan menyerang Ying, yang memancarkan niat membunuh yang tajam. Menghadapi serangan pasang surut dari teknik pedang pasang surut, Ying Si Lens yang bertopeng perak berdiri di tempatnya dan tidak menghindar. Ketika kekuatan pedang sempurna teknik pedang pasang surut mendekatinya, dia melambaikan tangannya dan menjalin cahaya hitam. Ciii. Suara kain robek terdengar, dan teknik pedang pasang surut yang dieksekusi oleh murid sekte pedang Ue Si terbelah menjadi dua oleh cahaya hitam yang aneh ini. Tanpa menunggu murid sekte pedang senjabulan membuat reaksi kedua, cahaya hitam aneh ini menghantam tubuhnya dengan mudah menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia meninggalkan awan kabut berdarah di udara saat dia jatuh dari arena beladiri yang memiliki radius setengah mil, kalah bersaing. Serangan yang sangat cepat, aku bahkan tidak melihat bagaimana Ying menyerang, dan murid sekte pedang Ue Si itu telah kalah bersaing. Huh, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika bukan karena Ying tidak ingin membunuhnya, dia pasti bisa membunuhnya seketika. Setelah menyaksikan adegan Ying mengakhiri pertempuran dengan satu serangan, para penonton di tribun penonton semuanya terkejut oleh kekuatannya yang mengejutkan dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ying Kyufeng mengalahkan lawannya seperti sedang memotong daun, dan tujuh arena beladiri lainnya dengan cepat menentukan pemenangnya. Hasil kompetisi tidak keluar dari harapan semua orang, dan tidak ada kuda hitam. Setelah kompetisi putaran pertama berakhir, kompetisi putaran kedua segera dimulai. Di babak kedua kompetisi, selain murid sekte dunia bawah mistik Honglin, ada orang lain yang lebih diminati Ye Chen Feng. Itu adalah pria jangkung dan kokoh yang lahir dengan kekuatan ilahi dan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. 547. Akhirnya giliranku. Dengan lompatan, pria sombong itu melintasi jarak beberapa ribu meter. Dengan gemuruh keras, dia mendarat di arena. Dia menggelengkan lehernya yang ditutupi dengan pembuluh darah biru saat dia melihat lawannya dan berkata dengan semangat, ayo pergi. Lawannya adalah jenius dari sekte kelas 6, Black Evil Paradise, level 3 Riverse Beast King, Si Ye Yue Tong. Oh benar, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Hei Si Tuji. Saya bukan anggota sekte manapun, saya seorang Rock Cultivator. Pria sombong itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Cantik kecil, jika kamu kalah dariku nanti, kamu harus mengingat namaku. Penggarap Nakal. Dari mana kamu mendapatkan token naga abis? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, penggarap Nakal tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kota suci jurang naga. Mengetahui bahwa Hei Si Tuji adalah seorang Rock Cultivator, wajah Mokianli langsung menjadi gelap dan dia bertanya dengan keras. Token abis naga diberikan kepadaku oleh tuanku. Hei Si Tuji mengabaikan tatapan dingin Mokianli dan berkata tanpa rasa takut. Siapa tuanmu? Mokianli sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin sambil melihat wajah sombong Hei Si Tuji. Merasa suasananya agak aneh, diskusi yang riu itu tiba-tiba berhenti. Melihat wajah muram Mokianli, suasana di arena tiba-tiba menjadi sedikit menyesakan. Tidak ada yang meragukan bahwa jika jawaban Hei Si Tuji tidak memuaskan Mokianli, Mokianli tidak akan ragu untuk menangkap atau membunuhnya. Tuannya adalah aku. Mokianli, apakah kamu keberatan? Token abis naga ini diberikan kepadaku oleh Mo Feng Yun dari kompetisi seni bela diri kota suci abis naga sebelumnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua yang sangat kuat dengan setelan seni bela diri hitam dengan rambut seputih salju dan wajah penuh kerutan dan bintik hitam muncul. Matanya cekung ke pipinya, dan dia mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Em, ahli kaisar binatang tempur lainnya. Melihat pria tua berambut putih yang tiba-tiba muncul, alis Yechen Feng terjalin erat. Dia tidak berharap kompetisi memiliki perubahan seperti itu dan menarik ahli kaisar binatang tempur lainnya. Daois iblis, Daois iblis nomor satu yang tidak terafiliasi di benua barat. Banyak orang mengenali pria tua berambut putih ini. Mereka terkejut karena Hei Situji memiliki latar belakang seperti itu. Diinterogasi oleh Dao iblis di depan semua orang, kulit Mokian Li menjadi sangat jelek. Tapi memikirkan kekuatannya yang menakutkan, Mokian Li tidak berani membantahnya di depan umum. Demonic Daois, tampaknya kamu, yang mendekati akhir umurmu, juga tertarik dengan Dragon Abyss. Kamu ingin membiarkan muridmu memasuki Dragon Abyss untuk memperjuangkan kesempatan bagimu untuk menerobos. Mok Feng Yun, yang sedang duduk di tribun utama dan minum teh hijau, melihat pembudidaya nakal nomor satu di benua barat, yang juga pernah menjadi orang nomor satu di benua barat, dan mengungkapkan senyuman langka saat dia perlahan berdiri. Ya, aku memang tertarik dengan Dragon Abyss. Demon Tao menganggup dan berkata, sekarang, tidak ada yang meragukan identitas saya sebagai murid Anda. Biarkan pertandingan berlanjut. Mok Feng Yun mengumumkan dengan keras dan secara pribadi memberi ruang bagi Kultifator Iblis. Aku tidak berharap kamu menjadi murid Taois Iblis. Tapi jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Wajah dingin si Ye Yue Tong menunjukkan sedikit keseriusan. Auranya terus meningkat. Haha, aku tidak butuh kemampuan sejati untuk mengalahkanmu. Aku hanya butuh tiga pukulan. Hei Situji tertawa angkuh. Wajah Si Ye Yue Tong menjadi pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Seni Iblis Tulang Putih Si Ye Yue Tong menjerit dan sejumlah besar kekuatan jiwa mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang tulang putih dalam jumlah besar. Mereka menggantung di udara dan bersiul saat mereka menyerang Hei Situji. Seni Iblis Tulang Putih adalah keterampilan jiwa pertama dari gua jahat yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Itu berisi dao kematian, dan kekuatannya dekat dengan keterampilan dao tingkat rendah. Di bawah kekuatan penuh Si Ye Yue Tong, kekuatan offensif white bone demonic art mencapai tingkat yang mengerikan. Itu sudah cukup untuk mengancam peringkat 4 devian bisking. Sejumlah besar pedang tulang putih terbang ke arahnya, tapi Hei Situji sama sekali tidak takut. Dia tiba-tiba maju selangkah, dan semua tulang di tubuhnya mulai beresonansi. Ledakan menggelegar terdengar di bawah kakinya, dan kekuatan seluruh tubuhnya langsung mencapai 4 juta jin. 4 juta jin. Hancurkan untukku. Hei Situji meraung. Energi yang kuat melonjak, langsung berubah menjadi kepalan besar seukuran tangki air. Itu merobek udara dan menghantam pedang tulang putih yang menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat kedua serangan itu bertabrakan, pedang tulang putih yang berisi kehendak kematian itu langsung hancur. Tinju cahaya destruktif yang mengandung kekuatan 4 juta kilogram terus membombardir Xie Yue Tong, yang menjadi pucat karena ketakutan, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Kecepatan menghindar Xie Yue Tong sangat cepat, tapi Hei Situji lebih cepat lagi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xie Yue Tong dan meninju dadanya yang mengjulang tinggi. Seni iblis tulang putih, pertahanan penuh. Merasakan perasaan mencekik dari pukulan Hei Situji, Xie Yue Tong segera menggunakan white bone demonic art. Sejumlah besar cahaya putih mengembun di depan dadanya, membentuk pusaran tulang putih yang bertemu langsung dengan pukulan Hei Situji. Yang paling Setelah bertemu langsung dengan pukulan Hei Situji, pusaran tulang putih itu segera mengeluarkan serangkaian suara retak. Riak air yang lebat muncul di udara. Dalam sekejap mata, pusaran tulang putih itu hancur. Pukulan Hei Situji dengan kejam membombardir dada Xie Yue Tong seperti pisau panas menembus mentega, menghancurkan tulang dadanya dan membuatnya terbang. Dia memuntahkan banyak darah di udara dan jatuh dari arena, kalah dalam pertempuran. Dua pukulan, dan kejeniusan Black Evil Grotto, Xie Yue Tong, kalah. Dan dari kelihatannya, Hei Situji bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan. Murid Dao Iblis benar-benar menakutkan. Ya, aku tidak berharap jenius yang begitu berbakat muncul di kota Suci Longyuan kali ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengguncang dua orang jenius dari keluarga Yue dan menyebarkan nama Benua Barat kita. Ini akan sangat sulit. Belum lagi perbedaan kekuatan di antara mereka, hanya warisan dari Tanah Suci Peringkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dao Iblis. Namun, dengan kekuatan yang ditampilkan Hei Situji, dia pasti akan masuk enam belas besar. Setelah menyaksikan adegan Hei Situji mengalahkan Xie Yue Tong dengan dua pukulan, para penonton semua dikejutkan oleh kekuatannya. Dia juga menjadi fokus mutlak pertandingan grup kedua. Tingkat dukungannya bahkan melampaui kontestan unggulan, Mo Bai Feng. Kekuatan yang luar biasa. Aku bertanya-tanya apa batas sebenarnya dari kekuatan Hei Situji. Mata Ye Chen Feng yang dalam menatap Hei Situji yang nakal dengan rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia telah mengolah tahap pertama dari tahap transformasi tubuh roh ke tahap keempat dari tahap transformasi sembilan transformasi. Kekuatan fisiknya baru mencapai 5 juta pound, namun pukulan Hei Situji sudah mencapai 4 juta pound. Selain itu, Ye Chen Feng merasa bahwa Hei Situji masih memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan sejatinya mungkin sebanding dengan miliknya. Tidak lama setelah Hei Situji mengalahkan Si Ye Yu Etong, pertandingan lainnya juga diputuskan. Di antara mereka, pertandingan antara kejeniusan keluarga Yu dan kejeniusan pavilion bayangan gelap adalah yang paling seru. Keduanya menggunakan semua kemampuan mereka dan bertarung selama lebih dari 1 jam sebelum pemenang ditentukan. Pada akhirnya, kejeniusan pavilion bayangan gelap mengandalkan teknik pembunuhan misteriusnya untuk mengalahkan kejeniusan keluarga Anda, tertawa terbahak-bahak. Adapun Honglin, yang mengandalkan intimidasi Ye Chen Feng untuk memasuki babak kedua, meskipun dia telah memolah segel kaisar Tyron untuk sukses besar, kultivasi reverse bisking setengah langkahnya masih terlalu rendah. Dia bertahan selama sebatang dupa sebelum kalah dari kejeniusan keluarga Si. Akhirnya giliranku. Setelah pertandingan putaran kedua berakhir, Ye Chen Feng perlahan berdiri. Di tengah sorakan Sui Yu Ruo dan yang lainnya, sayap jiwa samar muncul di punggungnya dan dia terbang menuju arena bela diri ketujuh. F asterisk cek, bocah itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Melihat sayap jiwa Ye Chen Feng memadatkan, wajah Daoistri Kors memucat. Matanya menyemburkan api yang tebal. Dalam pandangannya, jika Ye Chen Feng tidak menyembunyikan kekuatannya dan menyebabkan kedua kejeniusannya menjadi ceroboh, mereka tidak akan terbunuh. Asura Demon, Moskuito Tu, aku tidak ingin dia melihat matahari besok. Taois tiga mayat berkata sinis. Jangan khawatir, Master Sekte. Dia pasti akan mati. Jenius kedua dari tiga mayat Sekte, mayat Nyamuk Tu, yang pertama kali bertemu Ye Chen Feng, mengungkapkan senyum kejam. Sekte tiga mayat ingin membunuh Ye Chen Feng, tetapi mereka tidak tahu bahwa target mereka bukanlah domba melainkan harimau ganas dengan taring tajam. Semuanya, tambahkan akun WeChat YLTY83. Yun Lei akan memposting foto-foto pada iblis malam ini. 548 Peringkat 2 Reverse Beast King Seperti yang diharapkan, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Lawan Ye Chen Feng, jenius nomor satu dari keluarga Huang Peringkat 6, Huang Yue Guang, Raja Monster Peringkat 3, memegang spiraling skyspear sepanjang 9 kaki 9 inci di tangannya. Dia mengarahkan ujung tombak ke arah Ye Chen Feng dan berbicara dengan arogan. Kamu pasti akan kalah dalam satu gerakan. Ye Chen Feng memegang tangannya di belakang punggungnya dan menatap Huang Yue Guang dengan jijik. Anda. Huang Yue Guang merasa bahwa dia sudah sangat sombong, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa dia masih kurang. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam satu gerakan. Huang Yue Guang sangat marah hingga dia tertawa. Seekor burung emas yang mempesona muncul di sekelilingnya, dan cahaya yang menyelaukan menerangi seluruh panggung bela diri. Tombak Raja Mutlak Meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, Huang Yue Guang meraung. Memegang alat surga spiral tombak surgawi tingkat rendah, dia mengaduk arus udara. Seperti naga banjir yang muncul dari laut, dia menembus kehampaan dan menusukkan tombaknya ke Ye Chen Feng. Empat juta jin. Putus. Tombak Huang Yue Guang menusuk ke arah Ye Chen Feng, dan palu berat kuno yang beratnya seratus ribu jin muncul di tangan Ye Chen Feng. Kekuatan mutiara spiritual di Senmen Acupoing, Yongkuan Acupoing, dan Sanzong Acupoing meletus dan mengalir ke palu berat kuno. Dor. Ketika dua artefak surga bertabrakan satu sama lain, suara ledakan logam yang memekatkan telinga meletus. Kekuatan empat juta jin itu seperti gelombang dahsyat saat merobohkan tombak spiral di tangan Huang Yue Guang dan membombardir tubuhnya. PFF. Pertahanan Huang Yue Guang hancur, dan dia dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbanting ke tanah, tak sadarkan diri. Setelah mengalahkan Huang Yue Guang dalam satu gerakan, Ye Chen Feng merasakan kinaga yang kuat melewati tubuhnya dan memasuki tanda naga di dahinya. Itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi ekor naga. Satu gerakan. Su Ming Wei itu benar-benar mengalahkan Huang Yue Guang dalam satu gerakan. Petik 2. Melihat Huang Yue Guang jatuh ke tanah dengan luka serius dan jatuh koma, rahang banyak orang jatuh, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dapat dikatakan bahwa adegan Ye Chen Feng mengalahkan Huang Yue Guang dalam satu gerakan bahkan lebih menakjubkan, cemerlang, dan mengejutkan daripada penampilannya yang kuat di Battle Royale. Iya. Duduk di tribun, mata Hei Si Wu Ji tiba-tiba membelalak. Dia memandang Ye Chen Feng seolah sedang melihat mangsa. Matanya penuh semangat juang. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan serangan palu tadi mungkin telah mencapai kekuatan 8 juta jin. Sejak kapan sekte dunia bawah yang mendalam memiliki warisan yang begitu mengerikan? Mata Mo Feng Yun bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak bisa tidak melihat Ye Chen Feng beberapa kali lagi. Saat dia melihat, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Chen Feng memberinya perasaan deja vu, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Setelah mengalahkan Huang Yue Guang dalam satu gerakan, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Tubuhnya berkilat, dan seperti angsa, dia melompat keluar dari arena dan ke tribun penonton. Ming Wei, kamu melakukannya dengan baik. Apakah kamu bisa masuk 16 besar atau tidak, pertempuran barusan sudah cukup untuk membuatmu terkenal di benua barat. Ketika kita kembali ke sekte dunia bawah yang mendalam, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Sui Yu Ruo menatap Ye Chen Feng dengan mata berair. Dia terus membuat janji, takut dia akan meninggalkannya. Master Sekte, jangan khawatir. Aku akan membiarkan sekte dunia bawah yang mendalam menjadi pusat perhatian dalam kompetisi seni bela diri kota suci danau naga ini. Ye Chen Feng bersumpah dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup matanya dan diam-diam menyesuaikan napasnya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap aura naga dalam pola berbentuk naga untuk meningkatkan kekuatan raja naga darah berkepala dua. Saat otak pemakan dewa terus melahap, aura naga dalam pola berbentuk naga terus berkurang. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk memadatkan tubuh aura naga yang lengkap. Seiring berjalannya waktu, 64 kontestan naik panggung satu demi satu. Kecuali untuk Yue Zhong Tian, Yue Bing Yu, Mo Wuang, Yu Yi Heng, Ying, dan Si Luomo, yang menarik perhatian Ye Chen Feng, dia menutup telinga terhadap kontestan lainnya. Namun, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan lawan lainnya tidak kuat. Mereka dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan hanya mengungkapkan puncak gunung es. Menjelang tengah hari, babak pertama semifinal berakhir. Setiap orang memiliki waktu singkat untuk pulih dan bersiap untuk putaran kedua di sore hari. Sekitar dua jam kemudian, putaran kedua kompetisi dimulai. Para murid dari berbagai negara adidaya naik panggung satu demi satu dan berjuang keras untuk aura naga yang berharga di kota suci danau naga. Setelah tiga putaran pertempuran sengit, akhirnya giliran Ye Chen Feng. Lawannya adalah jenius kedua dari Trikors Sek, The Kors Mosquito Diagram, Rang 3 Bisking. Diagram Nyamuk, anak dari sekte dunia bawah yang mendalam itu tidak sederhana. Jangan ceroboh, kata Master Sekte Tiga Mayat dengan sungguh-sungguh setelah menyaksikan Ye Chen Feng mengalahkan Huang Yueguang dalam satu gerakan. Jangan khawatir, Master Sekte. Dia pasti akan mati. Kors Mosquito Diagram berkata dengan percaya diri. Keyakinannya datang dari tiga Sky Kors yang telah dia sempurnakan selama lebih dari sepuluh tahun. Ming Wei, berhati-hatilah dengan Sekte Tiga Mayat yang membunuhmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahannya. Saat Ye Chen Feng berdiri, Su Yu Ruo mengingatkannya dengan lembut. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan fatal bagi sekte dunia bawah yang mendalam. Aku tidak akan kalah. Setelah Ye Chen Feng selesai berbicara, dia memanggil sayap jiwanya dan terbang ke langit. Dia terbang langsung ke arena pertempuran dan bertemu dengan tatapan dingin mayat nyamuk Tuyang Ganas. Nak, hargai saat-saat terakhirmu. Diagram mayat nyamuk yang tinggi dan kurus membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi kuning yang menjijikkan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Kamu memiliki bau mulut. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan mundur selangkah sambil berkata dengan jijik. Sialan, apa yang kamu katakan? Wajah diagram nyamuk mayat tenggelam saat dia memarahi dengan keras. Kamu memiliki bau mulut. Ye Chen Feng mengulangi dan berkata, apakah ini senjata rahasia dari sekte tiga mayat? Hahaha. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, arena yang sunyi tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menusuk telinga membuat kors moskuito diagram sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Tubuhnya gemetar, dan pembulu darah muncul di dahinya. Kamu mengejar kematian. Ejekan Ye Chen Feng benar-benar membuat marah kors moskuito diagram. Dia seperti serigala yang marah dan lapar saat dia mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Seekor nyamuk darah muncul di tubuhnya dan mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. Pada saat berikutnya, diagram nyamuk mayat yang marah mulai bergerak. Dia memegang pedang pertempuran berwarna darah artefak surga tingkat rendah dan menebas Ye Chen Feng. Huh. Ketika diagram nyamuk mayat yang mematikan mendekati Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tanpa syarat melepaskan niat membunuhnya yang terakumulasi dari darah dan tulang. Itu meledak ke tubuh kors moskuito diagram dari jarak dekat. Setelah diserang oleh niat membunuh Ye Chen Feng yang menakutkan, jantung diagram nyamuk mayat bergetar. Jejak ketakutan muncul di hatinya, dan reaksinya menjadi agak lamban. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, kekuatan 4 juta pon melonjak ke tangan kanan Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Ini membentuk cahaya kepalan yang menakutkan yang membawa tekanan yang tak tertandingi saat membombardir dada diagram nyamuk mayat. Tidak baik. Merasakan bahaya, mayat nyamuk diagram bereaksi secara naluriah. Dia dengan cepat menempatkan pedang pertempuran berwarna darahnya di depan dadanya untuk memblokir tinju ganas Ye Chen Feng. Bang. Tinju Ye Chen Feng mendarat di pedang berwarna darah. Bersama dengan sabar berwarna darah, pedang itu menghantam dada diagram mayat nyamuk, menghancurkan tulang dadanya dan hampir membuatnya terbang keluar arena. Kamu ingin membunuhku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Kamu benar-benar naif. Ye Chen Feng memandang dengan angku pada kors Moskuito diagram, yang memuntahkan darah dan berlutut dengan satu kaki, dan mengejeknya tanpa menahan diri. 549. Saya akan membunuhmu. Diagram mayat nyamuk memuntahkan setegup darah dan dengan cepat membakar garis keturunan binatang spiritualnya untuk menekan luka-lukanya. Dia kemudian menebas dengan pedang pertempuran berwarna darahnya. Ceroboh. Melihat aura pembunuh diagram mayat nyamuk, Ye Chen Feng mengeluarkan palu berat kunonya dan ingin menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan serangan diagram nyamuk mayat dan membunuhnya. Tepat saat dua artefak surga berbenturan, cahaya pembunuh melintas di mata diagram mayat nyamuk. Mayat surgawi berlapis besi, yang dibalut dengan baju besi dan dibungkus dengan rantai besi setebal lengan dan memancarkan aura kematian yang pekat, tiba-tiba keluar dari tubuh diagram nyamuk mayat dan melancarkan serangan ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak panik ketika dia tiba-tiba diserang oleh mayat surgawi berlapis besi. Palu berat kuno yang diisi dengan 4 juta kilogram kekuatan tidak kehilangan momentumnya dan menabrak sabar pertempuran berwarna darah di tangan diagram nyamuk mayat. Kekuatan yang kuat dengan paksa memecahkan pedang pertempuran dan menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dari lengan diagram mayat nyamuk. Di tangan kirinya, dia menanamkan keterampilan jiwa bermutu tinggi dari sekte dunia bawah yang mendalam yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, segel pemadam neter. Dia menanamkannya ke lengan mayat langit berlapis besi yang menusuk ke arahnya, menghalangi serangan mematikannya. N. Seketika Ye Chen Feng dengan paksa menyelesaikan krisis, indera tajamnya tiba-tiba mendeteksi bahaya. Dua mayat darah nyamuk berbisa berwarna merah darah seukuran burung gereja dengan jarum beracun yang setajam pedang tiba-tiba muncul dari tubuh mayat surgawi berlapis besi dan menyerang kepala Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Kedua mayat darah nyamuk berbisa ini adalah kartu truf dari diagram nyamuk mayat. Nak, kamu masih terlalu berpengalaman. Mati dengan patuh. Setelah rencananya berhasil, diagram mayat nyamuk yang terluka parah mengungkapkan ekspresi jahat. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan akhir tragis Ye Chen Feng. Ketika Sui Yuruo dan yang lainnya melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya, hati mereka langsung mengepal. Mereka tidak berani untuk terus menonton. Melihat bahwa dua mayat darah nyamuk berbisa telah berhasil dalam serangan diam-diam mereka, roh jiwa kuat Ye Chen Feng benar-benar mengunci lintasan serangan mereka. Jarinya yang sekuat artefak surga tingkat tinggi menunjukkan dengan aneh dan mengetuk tubuh dua mayat darah nyamuk berbisa dengan kecepatan kilat. Kekuatan jari yang menakutkan langsung menembus tubuh keras dari dua mayat darah nyamuk berbisa dan mengirim mereka terbang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana reaksinya bisa begitu cepat? Serangan diam-diam mayat nyamuk darah telah gagal, dan senyum di wajah mayat nyamuk itu tiba-tiba membeku. Dia tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat membuat respons yang tepat dalam waktu sesingkat itu dan menetralisir serangan blut Moskuitokors. Apakah ini yang kamu andalkan? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin saat dia melihat diagram mayat nyamuk, yang ekspresinya membeku. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Kemudian, dia berjalan dengan langkah berat dan mengejeknya. Mayat surgawi lapis baja besi, mayat darah nyamuk racun, serang. Perkembangan kompetisi tidak terkendali. Diagram mayat nyamuk merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Dia dengan tegas mengendalikan mayat surgawi berlapis besi dengan pertahanan yang menakutkan dan mayat darah nyamuk berbisa yang terluka parah untuk mengepung Ye Chen Feng, membuat pertaruhan terakhir. Ketika tiga mayat surgawi menyerang, seluruh tubuh Ye Chen Feng berputar dan terus-menerus dihancurkan dengan Earth Saking Hammers, menyerang ketiga mayat surgawi dengan ganas. Di bawah serangan palu berat kuno yang diisi dengan 4 juta kilogram kekuatan, tiga mayat surgawi segera hancur berkeping-keping. Tahap bela diri yang keras terus bergema dengan getaran yang memekatkan telinga. Aku, aku akui. Tiga mayat surgawi dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Diagram mayat nyamuk yang terluka parah tahu bahwa itu sudah berakhir. Dia tidak berani bertahan dan akan mengaku kalah. Tapi saat dia membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan, mata Ye Chen Feng meledak dengan sejumlah besar pola dao ilusi dan mengalir ke matanya. Itu langsung menyihir kesadarannya, menyebabkan dia mengalami sedikit keterlambatan dalam reaksinya. Dia tidak berhasil meneriakan kata terakhir. Ini sudah berakhir. Pada saat berikutnya, ada kilatan cahaya di bawah kaki Ye Chen Feng saat ia muncul di depan diagram nyamuk mayat dengan kecepatan kilat. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya dan mengetuk kepala kors Moskuito diagram. Bang! 4 juta kilogram kekuatan meledak dari ujung jari Ye Chen Feng. Kekuatan jari yang kuat langsung meledakkan kepala kors Moskuito diagram dan mengakhiri hidupnya. Setelah diagram mayat nyamuk mati, aura naga dalam jumlah besar segera menyembur keluar dari panggung bela diri. Itu melewati kaki Ye Chen Feng dan mengebor pola naga di dahi Ye Chen Feng. Itu memadat menjadi ekor naga yang hidup dalam satu gerakan. Sialan! Kamu berani melanggar aturan dan membunuh murid sekte tiga mayatku. Ketika dia melihat diagram mayat nyamuk tergeletak di genangan darah dan mati, tiga mayat taois merasa seperti paru-parunya akan meledak. Dia tiba-tiba berdiri dan meraung putus asa. Diagram mayat nyamuk berbeda dari orang biasa. Tiga mayat taois selalu mengasuhnya sebagai kekuatan inti. Dapat dikatakan bahwa kematian diagram mayat nyamuk telah secara langsung mengguncang fondasi masa depan sekte tiga mayat. Itu berdampak besar pada sekte tiga mayat. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya melanggar peraturan? Ketika dia mendengar raungan taois tiga mayat, Ye Chen Feng, yang diselimuti aura naga, perlahan berbalik. Dia menatap mata marah taois tiga mayat dan bertanya tanpa jejak emosi. Baru saja, Moskuito diagram dengan jelas mengaku kalah. Mengapa kamu membunuhnya dengan sangat kejam? Apakah kamu tidak tahu bahwa kota Suci Longyuan memiliki aturan yang jelas bahwa jika satu pihak mengaku kalah, mereka tidak dapat membunuh? Taois tiga mayat dengan agresif mempertanyakan. Apakah dia mengaku kalah sekarang? Kenapa aku tidak mendengarnya? Apakah kepala tetuamu mendengarnya? Ye Chen Feng mencibir dan dengan sengaja bertanya pada Mokian Li, yang melayang di udara. Meskipun diagram nyamuk mayat ingin mengakui kekalahan, dia tidak selesai berbicara. Su Ming Wei tidak melanggar peraturan. Mokian Li berkata dengan dingin saat dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang memberinya rasa keakraban. Baik, 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 baik. Meskipun tiga mayat Taois sombong, dia tidak berani kurang ajar di depan Mokian Li. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Dia duduk dengan kesal. Persaingan menjadi semakin intens. Segera, kompetisi masing-masing kelompok berakhir. Dalam pertandingan puncak, Si Eliu Xiao, jenius nomor satu dari Black Evil Grotto dan peringkat keempat Riverse Beast King, dikalahkan oleh jenius nomor tiga dari Sekte Setan Barat, Mokian Xin. Si Eliu Xiao benar-benar kalah dalam kompetisi, yang membuat kekuatan besar sekali lagi menyaksikan kekuatan Sekte Iblis Barat. Setelah membunuh mayat nyamuk diagram, Ye Chen Feng segera menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus melahap aura naga dalam pola berbentuk naga, meningkatkan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala Dua. Terlepas dari beberapa pertandingan penting, dia menghabiskan sisa waktunya dengan diam-diam mengatur pernapasannya. Segera, sore hari berlalu. Saat matahari terbenam di barat, babak kedua pertandingan grup berakhir. Para ahli dari berbagai kekuatan besar meninggalkan arena yang dipenuhi aura pembunuh dan pergi ke tempat masing-masing untuk beristirahat dan mempersiapkan pertandingan besok. Ketika dia tiba di halaman kuno, Ye Chen Feng dengan santai menemukan alasan dan pergi ke kamar kunonya sendiri. Dia meletakkan sejumlah besar rune pembatasan dan menyegel seluruh ruangan. Huh, aku punya terlalu sedikit metode serangan yang bisa kugunakan. Meskipun dia memenangkan dua pertandingan dengan mudah, Ye Chen Feng tahu bahwa ujian yang sebenarnya masih akan datang. Jika dia benar-benar bertemu dengan Yue Zhong Tian, Yue Bingyu, Mo Wuang dan yang lainnya, dia jauh dari lawan mereka dengan metode yang dia kuasai saat ini. Tapi begitu dia membuka kartu trufnya, Dao Will, dan Blutlin Power, Mo Feng Yun pasti akan curiga dan menebak identitasnya. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bagaimana saya bisa meningkatkan metode serangan saya dalam waktu sesingkat itu? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia mengeluarkan harta dari cermin semesta dan berpikir keras. Ketika dia secara tidak sengaja mengeluarkan pedang patah misterius yang dia peroleh di pavilion harta karun rumah bela diri api surgawi, sebuah kecelakaan terjadi. Pedang yang patah itu sepertinya dipanggil oleh kekuatan misterius dan tiba-tiba menjadi gelisah, seolah ingin melepaskan diri dari kendali Ye Chen Feng dan terbang keluar. 550. Hem, ada apa dengan pedang patah itu? Apa yang menariknya? Ketika Ye Chen Feng melihat pedang patah misterius itu berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari kendalinya, dia mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Selain menyelamatkan nyawanya di pemakaman kematian, pedang patah di tangan Ye Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan lainnya. Awalnya, Ye Chen Feng sudah melupakannya, tapi sekarang, itu menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan di kota Suci Longyuan. Mungkinkah ada bagian lain dari pedang yang patah di kota Suci Longyuan? Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil risiko dan menjelajahi kota Suci Longyuan berdasarkan reaksi pedang yang patah di tengah malam. Malam semakin gelap dan seluruh kota Suci Longyuan sunyi. Setelah tengah malam, Ye Chen Feng menggunakan taktik pemakan jiwa untuk menyembunyikan auranya dan dengan cepat menggali lubang di dalam rumah. Dia meninggalkan halaman kuno yang ditutupi oleh peta formasi secara diam-diam dan muncul di kota Suci Longyuan yang tenang. Di sana, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang patah yang bergetar dan merasakannya. Tubuhnya berkelebat dan menyatu dengan malam, dengan cepat terbang menuju barat laut kota Suci Longyuan. Ini tempatnya. Ye Chen Feng diam-diam terbang di jalan kuno yang gelap selama sekitar 30 menit dan tiba di sebuah istana batu yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Dia menemukan bahwa pedang yang patah itu bergetar lebih jelas di sini. Pola formasi? Kenapa banyak sekali pola formasi yang tersembunyi di istana batu ini? Ye Chen Feng menginjak tangga batu kuno dan berjalan ke istana batu yang ditinggalkan. Otak pemakan dewa, yang beroperasi dengan kecepatan tinggi, merasakan sejumlah besar pola formasi yang tersembunyi di tanah istana batu dan merasa sedikit curiga. Saat dia menutup matanya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar untuk merasakan pola formasi yang tersembunyi di tanah istana batu, pedang patah yang gelisah itu tiba-tiba terlepas dari kendalinya dan menghilang ke tanah yang keras. Istana batu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ye Chen Feng tercengang dan dengan tegas mengejar pedang yang patah itu. Dia memecahkan tanah istana batu dan menuki ke bawah sejauh ratusan meter sebelum dia terhalang oleh pembatasan pola formasi yang sangat padat. Bak penelan ruang, melahap batasannya. Merasa bahwa formasi pembatasan yang tersembunyi di tanah sangat kuat, Ye Chen Feng segera memanggil serangga penelan ruang yang telah pulih dari luka-lukanya dari cermin langit dan bumi dan memerintahkannya untuk segera melahap formasi pembatasan. Formasi pembatasan yang tersembunyi di tanah sangat kuat. Butuh space swallowing box lebih dari satu jam untuk melahap celah yang tingginya sekitar setengah orang. Terbang melalui celah dalam batasan, Ye Chen Feng muncul di ruang gelap gulita. Ketika dia memegang batu sinar bulan di tangannya dan menyinari ruang gelap gulita ini, dia menemukan bahwa di ruang gelap gulita ini, ada tablet batu setinggi 3 meter yang ditutupi dengan 20 garis emas. Dan tepat di atas tablet batu misterius ini, ada setengah pedang yang terus berdengung. Pedang patah misterius yang baru saja terlepas dari kendali Ye Chen Feng saat ini sedang menari di sekitar separuh pedang ini. Seperti yang diharapkan, separuh pedang lainnya ada di sini. Melihat setengah dari pedang yang disisipkan pada tablet batu misterius, dan bahannya persis sama dengan pedang patah misterius itu, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berharap menemukan bagian lain dari pedang patah misterius di kota Suci Longyuan kuno ini. Dari mana asal muasal pedang patah ini? Pedang siapa ini? Melihat dua bagian dari pedang patah yang tampaknya memiliki nyawanya sendiri, Ye Chen Feng semakin merasa bahwa pedang ini tidak sederhana. Dia sangat ingin tahu tentang asal-usulnya. Pedang patah, ayo! Di ruang misterius yang terisolasi dari dunia ini, Ye Chen Feng tidak memiliki keraguan. Kekuatan jiwa di tubuhnya dan kekuatan lima juta kilogram meledak dari tubuhnya dan berkumpul menjadi tangan energi raksasa. Dia meraih pedang patah misterius itu dan dengan paksa meraihnya. Setelah itu, Ye Chen Feng mengumpulkan tangan energi raksasa itu lagi dan meraih separuh pedang patah lainnya yang tertancap di tablet batu misterius. Dia ingin menariknya keluar dari tablet batu juga. Berdengung! 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 Ketika tangan energi raksasa itu meraih separuh pedang lainnya, terdengar suara senandung pedang yang menusuk telinga. Garis-garis pola pedang tajam keluar dari tablet batu dan merobek tangan energi raksasa yang dikumpulkan Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk mencabut separuh pedang lainnya. Pola pedang dao, ini adalah tablet pedang. Melihat pola pedang yang keluar dari tablet batu, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak terkejut tetapi malah senang. Dia tidak berharap menemukan tablet dao pedang di kota Suci Longyuan. Jika dia bisa memahami niat pedang dao yang terkandung dalam tablet dao ini, kekuatan serangannya akan sangat ditingkatkan, dan itu akan meningkatkan kartu truf penyelamat nyawanya. Otak pemakan dewa, menyusup. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar sepenuhnya dan menembus tablet dao pedang. Dia dengan cepat mengukir dan memahami pola pedang dao yang terdapat di tablet batu. Ternyata separuh pedang lainnya telah menyatu dengan tablet pedang dao. Itu sebabnya aku diserang oleh tablet pedang dao ketika aku mencoba dengan paksa mencabut separuh pedang lainnya. Ketika otak pemakan dewa menembus tablet pedang dao, Ye Chen Feng menyadari bahwa separuh pedang lainnya telah menyatu dengan tablet pedang dao. Mereka tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi satu. Mengaum. Mengaum. Saat Ye Chen Feng mencoba memutuskan hubungan antara separuh pedang lainnya dan tablet pedang dao, terdengar raungan yang sangat ganas dari bawah tablet pedang dao. Energi hitam dalam jumlah besar muncul seperti pembuluh darah dan muncul di tablet dao pedang. Itu ingin menembus seluruh tablet dao pedang. Berdengung. 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 Energi hitam dengan cepat menyebar, dan separuh pedang lainnya yang tertancap di tablet pedang dao tiba-tiba menyatu dengan kekuatan tablet pedang dao. Itu memproyeksikan pola dao pedang tak berujung seperti penghalang mekar dan dengan cepat merobek energi hitam. Untuk sesaat, energi yang membuat Ye Chen Feng merasa takut dilepaskan dari tablet pedang dao. Itu dengan kejam meledak ketubuh Ye Chen Feng. Tubuh fisik Ye Chen Feng mungkin sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, tetapi ketika dia terkena energi mengerikan ini, dia masih memuntahkan darah dan sangat kesakitan. Saat separuh pedang lainnya dan energi hitam bertarung dengan sengit di tablet dao pedang, gagang pedang di tangan Ye Chen Feng sekali lagi melepaskan diri dari kendalinya. Itu terbang ke tubuh pedang dan secara ajaib menyatu dengannya. Itu menyatu. Gagang pedang dan badan pedang telah menyatu. Mungkinkah pedang ini tidak rusak tetapi terpisah karena beberapa alasan khusus. Mata Ye Chen Feng melebar saat dia melihat pedang misterius yang telah menyatu menjadi satu dan memperbaiki tubuh pedang. Dia merasa pedang ini menyembunyikan rahasia besar. Pada saat berikutnya, pedang misterius yang menyatu menjadi satu tiba-tiba meningkatkan kekuatan serangannya. Itu menghancurkan energi hitam seperti pisau panas menembus mentega. Tak lama kemudian, tablet dao pedang yang bergetar keras menjadi tenang kembali. Ada masalah. Ada masalah dengan tablet dao pedang ini. Mungkinkah itu menekan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan? Ye Chen Feng tidak berpikir bahwa tablet dao pedang akan mengalami kejadian yang tidak terduga. Dia merasa bahwa tempat ini sangat tidak biasa. Itu mungkin terkait dengan rahasia besar, dan rahasia ini mungkin membahayakan nyawanya. Namun, tablet pedang dao dan pedang misterius itu terlalu menarik baginya. Dia tidak bisa menyerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tinggal. Dia akan mengontrol otak pemakan dewa untuk memahami pola pedang dao di tablet pedang dao. Dia kemudian akan memikirkan cara untuk mengambil pedang misterius itu. Jika kecelakaan benar-benar terjadi dan tablet dao pedang dilepaskan untuk menekan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, ada begitu banyak kaisar binatang tempur di kota suci abis naga. Akan ada seseorang yang membantunya. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan energi darah yang melonjak di tubuhnya. Dia duduk bersila di bawah tablet dao pedang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memancarkan kekuatan jiwa ke dalam tablet dao. Dia dengan cepat memahaminya. Kali ini, tidak ada lagi kecelakaan di tablet pedang dao. Ye Chen Feng memanfaatkan waktu yang terbatas dan dengan cepat mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengukir pola dao dan memahami niat dao. Segera, lebih dari empat jam telah berlalu. Merasa bahwa matahari akan terbit, Ye Chen Feng, yang telah mengukir beberapa pola pedang dao, tidak tinggal lama. Dia dengan cepat meninggalkan ruang misterius ini dan menghilang dari aula batu terbengkalai seperti hantu. Dia melewati lorong bawah tanah dan tiba di halaman kuno. Terima kasih telah menonton!